Hai anak-anak kelas 83 apa kabar kalian hari ini semoga semua dalam keadaan sehat ya sekarang kita bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke teks eksplanasi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu teks teks eksplanasi bagaimana ciri-ciri teks eksplanasi dan struktur dari teks eksplanasi untuk segera mengingat teks eksplanasi itu didalamnya terdapat menceritakan sebuah proses-proses kejadian atau peristiwa atau fenomena baik itu fenomena sosial fenomena alam dan fenomena budaya ketiga fenomena tersebut terdapat atau dibicarakan di dalam teks eksplanasi nah pertemuan kali ini kita akan menyambung yaitu tentang ciri atau aspek ataupun kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi perhatikan slide berikutnya aspek atau ciri kebahasaan teks eksplanasi yang pertama dalam teks eksplanasi terdapat ciri kebahasaan istilah atau bahasa ilmiah atau istilah teknis ini ya kemudian yang kedua dalam teks eksplanasi banyak menggunakan kalimat pasif kemudian yang ketiga dalam teks eksplanasi terdapat konjungsi kausal dan konjungsi waktu konjungsi itu artinya kata penghubung kemudian yang keempat dalam teks eksplanasi juga terdapat kata kerja relasional dan material nah pada slide berikutnya kita akan membahas ciri kebahasaan satu persatu untuk itu mari sama-sama perhatikan tadi berarti yang pertama di dalam teks eksplanasi akan kita temukan istilah teknis atau bahasa-bahasa ilmiah karena teks eksplanasi itu bersifat fakta atau non fiksi maka kata-kata atau bahasa yang digunakan di dalamnya itu harus bahasa ilmiah ya bahasa ilmiah itu seperti yang kita ketemukan di dalam kamus bahasa Indonesia nah istilah atau bahasa ilmiah di dalam teks eksplanasi itu merupakan karena ini kan fenomena yang terjadi di dunia baik fenomena sosial maupun fenomena alam itu kan harus diteliti biasanya diteliti nah hasil dari penelitian itu kemudian menghasilkan kesimpulan konsep ataupun teori istilah-istilah yang digunakan dalam hasil penelitian itu tadi itulah yang disebut dengan istilah teknis ya misalkan nih kalau kita melihat satu teks eksplanasi tentang gunung meletus nah dalam teks tersebut kita akan menemukan istilah istilah erupsi magma lahar lava tremor eposif eksplosif dafur magma dan lain sebagainya nah contoh berikutnya ini seperti covid-19 itu kan termasuk juga itu fenomena ya nah istilah yang sering kita temukan di dalam covid-19 ini isolasi karantina lockdown rapid test social distancing physical distancing pandemi dan lain sebagainya nah itu dia contoh dari istilah teknis atau bahasa ilmiah yang digunakan dan yang kita temukan di dalam teks eksplanasi tersebut nah hanya itu aja bu contohnya tidak ada banyak misalkan dalam banjir ada istilah-istilah yang kita temukan disitu dalam fenomena sosial dan contoh-contoh lain juga ya kemudian ada kebahasaan yang kedua di dalam teks eksplanasi kita akan menemukan kalimat pasif ya apa itu kalimat pasif atau kenapa digunakan kalimat lebih banyak digunakan kalimat pasif ini di dalam teks eksplanasi karena kalimat pasif itu sifatnya menganalisis ya karena sifat dari kalimat pasif itu menganalisis apa itu kalimat pasif kalimat pasif itu artinya subjeknya dikenai pekerjaan dan predikatnya ditandai awalan di awalan ter dan ke nah coba perhatikan contohnya ini ini buat ibu ambil dari teks eksplanasi yang sudah ibu sediakan nanti di dalam modulmu satu gunung terbentuk karena lempeng bumi bergerak dan saling menabrak satu sama lain gunung itu subjek terbentuk itu predikat perhatikan awalan ter pada predikat itulah yang menandakan bahwa kalimat pertama ini adalah kalimat pasif kemudian contoh yang kedua gunung gunung meletus ditandai dengan adanya suara gemuruh gunung meletus itu subjek ditandai itu predikat perhatikan juga awalan di pada predikat ditandai itulah contoh kalimat pasif yang digunakan dalam teks eksplanasi masih banyak lagi nanti boleh kamu perhatikan ya ingat dia ciri dari kalimat pasif itu predikatnya ditandai awalan di ter dan ke kemudian yang ketiga keada kebahasan yang ketiga kita menemukan konjungsi atau kata penghubung kausal dan kata penghubung waktu di dalam teks eksplanasi tersebut kita akan bicarakan satu persatu karena ada dua konjungsi disini yang pertama konjungsi kausal kausal ini artinya sebab akibat ya konjungsi berarti kata penghubung yang menyatakan sebab akibat apa-apa saja itu contoh dari konjungsi sebab akibat yang pertama maka jika kalau bila oleh sebab itu karena sebab itu contoh dari konjungsi kausal ya kemudian yang kedua konjungsi waktu apa-apa saja konjungsi waktu media konjungsi waktu itu contohnya sebelum kemudian setelah sesudah ketika ini dia untuk contohnya contoh ibu kasih satu aja lihat ini ya karena dapat diuraikan oleh bakteri maka sampah organik dikategorikan ke dalam sampah yang ramah lingkungan mana di dalam kalimat ini dia konjungsinya iya benar ini dia karena karena berarti konjungsi karena ini disini menyatakan kausal ya nah kalau untuk konjungsi waktu nanti kamu cari di dalam teksnya mana dia yang menggunakan konjungsi sebelum kemudian setelah sesudah ketika maka itu adalah konjungsi waktu paham ya anak-anak kemudian kita masuk ke slide berikut ini dia yang keempat keada kebahasaan yang keempat dalam teks eksplanasi yaitu pemakaian kata kerja relasional dan material ada dua disini kata kerja yang digunakan yaitu kata kerja relasional dan material apa itu kata kerja relasional kata kerja relasional relasi relasi itu artinya hubungan nah lihat ini kata kerja relasional itu artinya menyatakan hubungan sebab akibat kata yang sering digunakan disitu disebabkan menyebabkan berakibat berdampak adalah merupakan memiliki yaitu sehingga ini dia adalah contoh kata kerja relasional relasional tadi artinya hubungan ya hubungan sebab akibat ini dia contoh kata kerjanya kata kerja relasional ya contohnya dalam kalimat ini dia sampah adalah sebuah perwujitan benda yang tidak memiliki nilai pakai sama sekali bersifat mengganggu dan merugikan ini ibu sengaja merengkan ini kata adalah karena ini adalah kata kerja relasional yang menghubungkan kata kita sampai dengan definisinya ini tadi ya kemudian ini juga ibu sengaja merengkan ini menimbulkan karena ini adalah kata kerja relasional oke kita yang kedua kata kerja material kalau tadi relasional sekarang kata kerja material apa itu kata kerja material ini dia kata kerja yang berfungsi menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa mana dia kata-kata yang sering digunakan atau contoh kata kerja material ini dia ini hanya contoh ya diubah masuk menjadi berubah terbentuk terjadi dan lain sebagainya karena apa karena kata kerja ini kata kerja material ini menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa contohnya dalam kalimat ini dia ya meskipun terkesan tidak ramah lingkungan namun sampah non organik juga dapat dimanfaatkan dengan melalui proses daur ulang ini dia ada perbuatan fisik disini ya kemudian contoh yang kedua contoh sampah organik yang dapat ditemukan di sekitar kita adalah daun kering bangkai binatang buah-buahan sisa-sisa makanan sayur-mayur dan masih banyak lagi ini yang ibu merengkan ini adalah contoh kata kerja material yang sudah digunakan di dalam kalimat kalau ini tadi belum digunakan ini di dalam kalimat tapi inilah contoh-contoh kata kerja material oke sampai disini pembahasan kita tentang aspek atau kaidah kebahasaan teks eksplanasi kemudian apa yang akan kamu kerjakan setelah ini ibu sudah siapkan di dalam di dalam modulmu ibu siapkan disitu satu contoh teks eksplanasi dan ibu sudah kerjakan dia aspek kebahasaannya tetapi sebagai latihanmu juga ibu siapkan disitu satu contoh teks eksplanasi fenomena alam nah dari teks eksplanasi fenomena alam itu kamu identifikasi kamu temukan dia ciri atau aspek kebahasaan yang digunakan dalam teks eksplanasi itu seperti yang sudah ibu contohkan sebelumnya ya nanti itu akan kamu temukan di dalam modulmu nah untuk itu kepada anak-anak kami ibu himbau agar menyalin modul yang sudah disampaikan baik modul yang akan kamu terima ini dan modul-modul sebelumnya kamu pindahkan dia ke dalam buku catatanmu ya kamu tuliskan dia dengan rapi kalau kamu kurang mengerti kamu boleh putar kembali video ini untuk agar kamu dapat mengerjakan latihan yang sudah ibu siapkan oke demikian penjelasan ibu semoga apa yang kamu dengarkan bermanfaat sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih